Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ke channel Aris Cahunung oke pada kesempatan kali ini Aris Cahunung mau berbagi tips bagaimana cara menentukan ukuran mata bor yang tepat untuk papurifet sehingga tidak sesak maupun tidak longgar oke disini ada dua lubang yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar coba yang kecil kita masukin papurifet ukuran 2mm ya dan ternyata longgar banget ya kalau kita masukin papurifet ukuran 2mm ternyata sangat longgar ya coba kita masukkan ukuran 4mm nah kalau kita masukkan ukuran 4mm ternyata papurifetnya tidak muat ya atau tidak masuk seperti ini jadi sesak ya sama sekali tidak bisa masuk apalagi ini platnya tebal artinya apa? artinya ukuran papurifet terhadap mata bor tidak sesuai kalau yang 2mm kekecilan kalau yang 4mm kegedean dan saya yakin hal seperti ini sering sekali terjadi oke terus seperti apa? ukuran mata bor yang tepat untuk papurifet oke langsung saja ke tutorial oke saya punya mikrometer dengan batas ketelitian pengukuran 0,01mm seperti ini barangnya batas ketelitian 0,01mm kemudian saya punya papurifet 2mm 3mm 4mm dan ukuran papurifet 5mm oke kita ambil dulu papurifet yang paling kecil atau papurifet 2mm seperti ini bentuknya nah papurifet 2mm ini orang kadang menyebutnya dengan ukuran papurifet 2,4 ya karena sesuai dengan ukuran diameter papurifetnya yaitu 2,4mm apakah benar diameternya 2,4mm? oke langsung saja kita ukur dengan menggunakan alat ukur kita ya mikrometer oke mikrometer kita buka lebih lebar dari papurifetnya agar bisa masuk seperti ini kemudian kita mulai ukur berapa sebenarnya diameter dari papurifet 2mm ini ya atau orang menyebutnya 2,4mm dan ternyata pas angkanya 2,44 ya artinya diameter papurifet ini adalah 2,44mm berarti benar ya untuk papurifet 2mm itu diameternya itu 2,4mm ya atau orang sering menyebutnya dengan ukuran papurifet 2,4 ya maka untuk matabor yang sesuai saya biasanya melebihi 0,2mm ya sehingga nanti matabor bisa pas yaitu saya menggunakan matabor 2,6mm sehingga papurifet nantinya tidak akan sesak ataupun tidak akan terlalu longgar oke yang kedua ini adalah papurifet 3mm atau orang menyebutnya dengan ukuran papurifet 3,2mm oke langsung saja kita ukur berapa diameter sesungguhnya kita masukkan papurifetnya kemudian mulai kita ukur berapa sebenarnya diameter papurifet 3mm ini dan ternyata ukurannya tepat ya ukurannya 3,14mm atau lebih kecil 0,06mm berarti benar ya kalau orang menyebutnya dengan nama papurifet 3,2mm kemudian matabor yang dipakai kita tambah 0,2mm menjadi matabor 3,4mm itu adalah matabor yang pas untuk ukuran papurifet 3,0mm atau orang menyebutnya 3,2mm oke yang selanjutnya yang selanjutnya papurifet 4,0 ya berapa ukuran diameter yang sesungguhnya dari papurifet 4,0 ini kita masukkan papurifetnya ke dalam alat ukur dan kita puter dan ternyata pas ya papurifet 4mm ini benar-benar memiliki ukuran diameter 4mm ya atau tepatnya 3,94mm ya 0,06mm lebih kecil dari namanya 4mm berarti matabor yang dipakai kita tambah 0,2mm matabornya menjadi diameter 4,2mm itulah matabor yang pas untuk papurifet ukuran 4,0mm oke yang selanjutnya yang terakhir papurifet 5mm berapa diameter yang sesungguhnya oke kita masukkan papurifet 5mm ini atau kalau orang menyebutnya itu papurifet 4,8 ya untuk diameternya apakah benar 4,8 dan ternyata tepat ya diameternya 4,73mm atau 0,07 lebih kecil dari diameter sebenarnya 4,8 berarti untuk papurifet ini papurifet 5mm atau orang menyebutnya papurifet 4,8 kita bisa menggunakan matabor 5mm 4,8 ditambah 0,2 demikianlah sekelumi tutorial dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati